Intro Panasura digambarkan sebagai Raja Kuno Sonetsura dalam beberapa kitab purana. Bana adalah Raja Asura yang berlengan seribu dan putra Mahabali. Panasura adalah keturunan dari Prahladah dan anak tertua dari seratus putra Raja Bali. Karena dia menyukai Dewa Siwa sejak kecil, dia bermeditasi dan menyembah dengan keras untuk menyenangkan Dewa Siwa ketika dia dewasa. Panasura merupakan seorang pemuja Dewa Siwa yang taat. Dia menggunakan seribu lengannya untuk memainkan meridanga atau gendang India. Ketika Dewa Siwa melakukan tarian Tandawa, Dewa Siwa pun muncul di hadapannya dan memberikan anugrah seribu senjata yang membuatnya sangat kuat. Bana Siwa juga meminta anugrah agar Dewa Siwa akan selalu melindunginya setiap kali Bana Siwa dalam masalah. Dan Dewa Siwa juga mengabulkannya. Setelah mendapatkan anugrah dari Dewa Siwa, Bana Siwa mulai menjadi seorang yang egois dan sombong. Dia bahkan menyerang Kailas, tempat tinggal Dewa Siwa. Dewa Siwa menjadi sangat marah dan mengingatkannya bahwa kematiannya sudah dekat. Dewa Siwa juga mengingatkannya bahwa alasan kematiannya telah dekat. Dan dia akan melihat kematiannya ketika bendera di gerbang kerajaannya akan dipatahkan. Bana Siwa memiliki seorang putri yang bernama Usa, yang melihat seorang pangeran tampan dalam mimpinya dan jatuh cinta kepadanya. Suatu hari dia memberitahu salah satu pembantunya, Citraleka, tentang mimpinya. Citraleka adalah teman Usa yang merupakan putri dari Kumbanda. Menteri Banasura Citraleka adalah seorang seniman berbakat yang membantu Usa untuk menggambarkan pemuda yang terlihat dalam mimpinya dengan membuat sketsa sang pangeran tampan. Citraleka dengan kekuatan supranaturalnya menggambarkan sang pangeran yang terlihat dalam mimpi Usa. Usa membenarkan bahwa gambar itu adalah orang yang sama yang dilihatnya dalam mimpinya. Citraleka memberitahu bahwa pangeran itu adalah Anirudha, cucu dari Sri Krishna. Usa memintanya untuk membawa Anirudha kepadanya. Setelah Citraleka mencapai dua raka dan membuat Anirudha tertidur. Kemudian Citraleka membawa Anirudha ke istana Banasura saat dia masih tidur. Ketika Anirudha terbangun, dia menemukan dirinya di depan Usa. Usa kemudian menjelaskan tentang mimpinya dan bagaimana dia jatuh cinta padanya. Anirudha melihat keindahan Usa dan jatuh cinta padanya. Mereka tinggal bersama di kamar Usa selama beberapa hari. Saat Anirudha tinggal bersama Usa, bendera di gerbang kerajaan patah dan terjatuh. Melihat hal ini, Banasura menjadi curiga bahwa ada orang luar di istananya. Ketika Banasura mengetahui tentang kisah cinta antara Anirudha dan Usa ini. Dengan marah, dia mengurung Usa di sebuah benteng di atas bukit kecil. Benteng ini dikelilingi oleh api dari semua sisi. Banasura mengirim pasukan untuk menangkap Anirudha. Tetapi dia bertarung dengan gagah berani dan mengalahkan mereka. Banasura kemudian dengan menggunakan kekuatan yang diberikan kepadanya oleh Dewa Siwa. Mengikat Anirudha dengan ular dan memenjarakan Anirudha. Sementara itu, di dua raka terjadi kegemparan karena Anirudha telah hilang dari dua raka. Narada menceritakan seluruh rangkaian kejadian kepada Krishna. Krishna bersama dengan Balarama, Pradyumna dan Satyaki. Memimpin pasukan sebanyak 12 aksogini. Balarama dengan kekuatannya menghancurkan semua pasukan Banasura. Mereka merebut Sonitpura dari semua sisi. Bana juga menyerang pasukan Krishna dengan kekuatan yang sama. Tetapi ia mulai merasa tidak berdaya di depan Sri Krishna. Kemudian Banasura berdoa kepada Dewa Siwa untuk menolongnya melawan Krishna dan pasukannya. Dewa Siwa karena terikat dengan anugerahnya yang diberikan kepada Banasura. Karena anugerah tersebut, Dewa Siwa datang untuk membantu dan menyelamatkan Banasura. Dewa Siwa datang dengan anaknya Kartikea dan bala tentara Ghana dan memulai berperang dengan Krishna untuk melindungi Banasura. Dewa Siwa dan Krishna mulai bertarung satu sama lain. Ketika Krishna mengetahui bahwa dia tidak berdaya untuk membunuh Banasura karena Dewa Siwa melindunginya. Kemudian Krishna berdoa kepada Dewa Siwa dalam hati. Kemudian Dewa Siwa memberinya trik untuk diikuti. Krishna menembakkan anak panah bernama Curum Nastra yang membuat Dewa Siwa tertidur. Setelah itu, Krishna meluarkan cakra sedarsananya dan memotong ke seribu lengan Banasura. Dan akhirnya, Krishna memerintah cakra sedarsana untuk memotong ke seluruh Banasura. Pada saat itu, Dewa Siwa bangun dan menahan cakra tersebut. Dewa Siwa kemudian memohon kepada Krishna untuk memaafkan Banasura karena dia adalah salah satu pemuja besarnya. Melihat keadaan tersebut, Banasura pun merasa malu dan meminta maaf. Dia juga berjanji untuk menurunkan kesombongannya dan menjadi baik di masa depan. Banasura kemudian menikahkan Aniruda dan Usa dan memberikan mereka kepada Krishna dengan hormat. Aniruda dan Usa kemudian melahirkan Bajra, cucu Pradyumna dan cicit dari Krishna dan Rukmini. Baiklah teman, terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe, like dan ingat nyalakan notifikasi loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan setiap video terbaru dari channel ini. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.